Bahaya mengakhiri sholat asar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah Bahaya mengakhiri sholat asar Sholat yang dilakukan ketika matahari akan tenggelam itulah sholat orang munafik Sebagaimana hadis sebagai berikut Dari Al-Ala bin Abdurrahman Bahwasannya ia pernah menemui Anas bin Malik di rumahnya di Basroh ketika beliau selesai dari sholat juhur Ketika Al-Ala bertemu dengan Anas Anas bertanya Apakah kalian sudah sholat asar? Kami baru saja selesai dari sholat juhur Jawab Al-Ala Anas memerintahkan mereka untuk sholat asar Setelah mereka sholat Anas berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Ini adalah sholat orang munafik Ia duduk hingga matahari berada antara dua tunduk setan Lalu ia mengerjakan sholat asar empat rokat dengan cepatnya Ia hanyalah mengingat Allah dalam waktu yang sedikit Hadis riwayat muslim Imam Nawawi rohimullah menyatakan bahwa Nabi SAW sempat menyebut inilah sholat orang munafik sebagai celahan bagi orang yang mengakhirkan sholat asar tanpa uzur Karena dalam hadis disebutkan bahwa mereka duduk-duduk hingga matahari akan tenggelam Dua tunduk setan yang dimaksud adalah secara hakikat seperti itu menurut sebagian ulama yang memaknakan secara tekstual Ada juga yang mengatakan bahwa ketika itu ada orang kafir yang sejud pada matahari Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!